Si bertemu kayak cerit cantik nih ya, tidak lama lagi Anda dapat melihat Juppe dalam sebuah aplikasi Messenger's Parfum. Dan baru-baru ini ia telah melakukan proses pemotretan nih untuk aplikasi tersebut. Yap, dan tema yang digunakan oleh Juppe dalam pemotretan tersebut adalah Superwoman. Seperti apa ya? Kita lihat sama-sama. Dunia modeling untuk seorang Julia Perez bukan merupakan hal baru. Meski kini Juppe dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut maupun presenter, namun menjadi model merupakan langkah awalnya di dunia entertainment. Dan kini wanita berusia 34 tahun itu pun kembali terlihat dalam sesi pemotretan untuk sebuah aplikasi Messenger Smartphone bertemakan Superwoman. Juppe pun menjelaskan alasan kenapa tema Superwoman dipilih dalam sesi pemotretan kali ini yang sesuai dengan kepribadiannya yang kuat menghadapi setiap masalah. Halusannya adalah mungkin karena mereka sudah melihat bagaimana saya melewati hidup ini dengan indah gitu. Walaupun saya diterjang dengan begitu banyak masalah, saya tetap berdiri tegak dan memberikan inspirasi-inspirasi yang positif kepada masyarakat Indonesia. Posisi saya yang paling tersuka itu kalau udah yang kayak begini kayaknya aku jagoan banget kan, tapi jagoannya jagoan yang seksi yang tetap punya, hmm, hello, this is Juppe, the superhero real gitu. Jadi itu aku suka banget posisi yang udah begini, yang udah begini, kalau enggak udah begini. Wih, udah abak-abak banget. Lalu apakah ada kesulitan yang dirasakan Juppe selama menjalani pemotretan? Enggak, terus udah biasa memerani adegan-adegan Superwoman, jadi terakhir kan kalian tahu juga saya menang, cuy lu bangga banget, saya main film di Gending Sriwijaya kan, ya adegan-adegan silat-silat seperti itu, jadi udah bukan satu hal yang baru gitu. Dari kecil juga saya ikut apa namanya, merpati putih, silat, karate semuanya. Terus saya juga ikut boxing, jadi hal-hal kayak gini-gini udah bukan satu hal yang baru, udah makanan. Melalui karakter inilah Juppe bisa memetik pelajaran bahwa siapapun dapat menjadi superhero untuk dirinya sendiri. Kalau prinsip saya sih lebih ke, jangan pernah berharap kamu akan ditolong orang untuk menolong dirimu sendiri. Jadilah superhero untuk dirimu sendiri. dirimu lah yang superhero tersebut. Jadi kadang-kadang kita suka berharap kan, ah mudah-mudahan ada kejaiban, ada yang nolong kita, nggak perlu itu. Sesungguhnya kitalah superhero tersebut, kita yang bisa ngebangkitin diri kita, kita yang bisa melewati semua masalah ini lebih indah bagaimana prosesnya. Jadi jangan pernah berharap seperti kayak di kartun-kartun, di film-film itu semuanya, mungkin untuk penyemangat kita sesungguhnya, jadi kitalah superhero kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.